Danau Puncak Gunung Batu Jawa Danau ini menyimpan beribu misteri Dimana di danau ini merupakan istana gaib Yang dihuni oleh sosok siluman buaya putih Bahkan kerap menempatkan diri di sekitar pesisir danau Keanehan di danau ini Apabila musim panas Maka air akan membanjiri sekeliling jalan di pinggir danau Dan bila musim hujan Air akan menyusup Bahkan kering Tepat di pinggir danau Meletak batu Yang merupakan tempat Pertapaan Raja dari Siluman buaya putih Pada malam hari ini Sampai Akan melaksanakan rendaman Yang terletak Di danau Puncak Gunung Batu Jermin Sembaca tuju Sampai Setiap tempat Dimana Yang terkadang kita anggap Sepi Bagang Tempat Santai Tetapi Di suatu tempat tersebut Terdapat Hal Kain Karena Suatu hal kain Tidak Berkaitan Dengan Alam Pada malam hari ini Saya berada di Lokasi Danau Yang terletak Di puncak gunung Batu Jermin Sembaca utung Saya akan menguat Kisah-kisah Yang menjadi Perbincangan warga Setempat Bahwa Di lokasi Ini Merupakan Istana Gait Raja Siluman Guayak Saya Abi Putra Buana Inilah Sang Paranormal Simpirkan Rasu takut Anggungkan Keberanian Jangan takut Jika kamu Jangan ragu Jika kamu yakin Inilah Sang Paranormal Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh Saya Arya Kodra Disini Disinilah Lokasi Danau Puncak Gunung Batu Jermin Disinilah Yang konon Katanya Keberadaan Mahluk Siluman Boya Putih Dan disini Banyak sekali Kejadian-kejadian Yang Tidak terduga Ini Merupakan Lokasi Danau Yang Sering Sekali Menampakkan Sosok-sosok Gaid Yaitu Tepat Di Pesisir Danau Ini Menurut Pendapat Warga Sekitar Lokasi Danau Ini Merupakan Danau Yang Sangat Unik Dimana Apabila Musim Kemarau Maka Kondisi Air Akan Pasang Bahkan Meluap Hingga Membanjiri Lokasi Sekitar Danau Namun Apabila Di Musim Hujan Air Ini Akan Surut Bahkan Mengering Pada Malam Hari ini Saya Dan Kang Arya Kodra Akan Melakukan Penelusuran Tentang Lokasi Danau Puncak Gunung Batu Cermin Konon Menurut Perbincangan Warga Sekitar Di Lokasi Danau Ini Sering Sekali Nampak Sosok Sosok Makhlu Astral Ini Sekarang Saya Berada Di Lokasi Hutan Yang Berada Di Sekitar Danau Ini Bagian Sini Ini Danau Dan Ini Masih Lokasi Hutan Atau Pergunungan Saya Kan Mencoba Berinteraksi Apakah Di Ini Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Allahumma Assalamualaikum Muhammad Allahumma Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad Tuh Ada yang mendengar Setelah Kita Solawat Maka Mereka Menjawab Allahumma Assalamualaikum Assalamualaikum Allahumma Assalamualaikum Sekali Lagi Allahumma Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad Tuh Ada yang mendengar Mungkin Pemeriksa Yang Menyaktikan Tayangan Ini Bisa Mendengar Danilah Antara Sinkronasi Dimana Makhluk Astral Bisa Bersinkron Dengan Kita Karena Sesungguhnya Kita hanya Sejajar Namun Kita memiliki Suatu Aura Atau Alam Dimana Alam itu Hanya Sebatas Kedipan Mata Atau Sebatas Satu Langkah Dari Saja Akan Tetapi Setiap Makhluk Astral Selalu Ada Di Sekitar Kita Bahkan Selalu Mengikutin Kita Itulah Goib Dan Jangan Pernah Sekali-sekali Bermain Dengan Goib Apabila Tidak Mengenal Goib Karena Goib Bukan Suatu Hal Yang Untuk Dijadikan Mainan Sebab Mereka Sama Seperti Kita Bisa Terganggu Bisa Mengganggu Bisa Baik Dan Bisa Juga Jahat Sekarang Kita Mau Mencoba Untuk Berinteraksi Dengan Sosok Yang Berada Di Batu Yang Konon Merupakan Tempat Pertapaan Raja Dari Siluman Boya Putih Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Izin Agar Bisa Menampakkan Salah Satu Wujud Sosok Sosok Yang Berada Di Lokasi Sini Ini Kang Area Kodra Bukan Berinteraksi Dengan Salah Satu Sosok Yang Berada Di Sekitar Batu Dan Rumah Tua Sosok 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 selamat menikmati 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 dan berinteraksi agar bisa lebih memahami dan kita bisa lebih jelas supaya pendapat-pendapat tentang lokasi atau penilaian-penilaian tentang lokasi bisa kita mengerti di mana ada awal pasti akan ada akhir dan di mana ada suatu perkataan pasti ada musabab dari awal kejadian Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Cut! Energinya kuat Ini saya merasakan benturan Ini sepertinya ada salah satu yang menggancal Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya datang untuk memohon izin menggunakan lokasi danau sebagai rendaman atau pemberihan badan Siapa kamu? Maaf Kamu minta kopi Kamu minta bunga Saya tidak akan menurutin kemauan Mantaran Kamu mau apa? Sekarang mengenai suatu hal bahwa manusia lebih sempurna daripada Iblis atau Iblis Hari itu saya tidak akan menuruti kemauan Saya tidak bisa apa Saya hanya ingin mengambil salah satu benda yang terdapat di lokasi batu ini Tidak boleh Apa syaratnya? Nyawa Bagaimana kalau kita adi ke fakta Ini menantang Saya akan hadapi Tidak 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 saya minta apabila kamu bisa masuk ke dalam botol maka saya akan akui kamu saya mengaku kalah dan kamu lebih sakti sungguh apabila kamu bisa masuk ke dalam botol maka saya akan mengaku kalah dan mengaku dirimu lebih hebat dan lebih sakti dari kamu karena saya bukan siapa-siapa saya hanya maksud Allah yang memohon ridonya untuk bisa melakukan syariat sesuai wahdi serta hidayah dan diberikan kepada kamu saya akan mencari salah satu botol ini saya akan menguji kesaktian salah satu raja entah ini rajanya atau apa tapi dia berkata raja ini sorot apakah bisa tertangkap kamera saya akan mencoba menantang adu kesaktian dengan raja tersebut mari ini botol siapa yang bisa masuk ke dalam botol semakin itu yang hebat dan lebih sakti saya terima kasih selamat menikmati silahkan 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 dia bisa masuk dia bisa masuk dia bisa masuk bisa masuk ke dalam botol saya akui ternyata dia lebih sakti itu dia bisa masuk kita lihat dengar dia bisa masuk sekarang dia sudah masuk dia sudah masuk berarti tidak ada yang melarang kita dan ini nanti akan saya kubur untuk itu saya berpesan kita harus lebih cerdik dan lebih cerdas bahwa mereka bisa kita tunjuk untuk itu tadi yang dilarang akan saya ambil terakhir terakhir silahkan siapa jatuh syak siapa jatuh jatuh inilah suatu mustika yang dimiliki Raja Siluman Boya Putih yang terdapat di bagian mahkota ya konon di lokasi ini sebenarnya ini hanya danau atau bekas pertambangan penggalian batu bara namun sudah selesai dan sudah tidak digunakan lagi mereka lebih ada duluan menempati lokasi ini sebelum adanya danau ini dengan adanya danau ini mereka bisa berleluasa bahkan bisa semakin menguasai suatu lokasi atau tempat yang terdapat di lokasi danau untuk mengatur semua yang ada disini bukan bermasuk kita sombong atau kita menentang tetapi kita adalah makhluk cipta anak Allah yang paling sempurna dan kita jangan sampai kalah dengan hal-hal yang goib atau tipuan daya iblis jin setan kali ini kita sudah memahami bahwa awal di tempat ini yaitu adalah pertambangan atau penggalian batu bara jadi tidak ada lokasi yang angker atau penuh misteri apabila kita menilai dengan positif karena salah satu tempat angker itu hanya pemikiran kita dan di danau ini sesungguhnya bukan hanya buaya putih atau siling tetapi memang ada buaya yang nyata kita pada malam hari ini akan melakukan suatu rendaman yang berlokasi di danau gunung batu jermin dan jangan berkata kepada anggota yang akan berendam bahwa mustika saya kejadian apakah yang nanti akan terjadi di danau tersebut apakah anggota kita ada yang menjumpai sosok buaya atau apa yang akan terjadi kita tidak tahu mari kita menuju ke anggota untuk melaksanakan rendaman selamat menikmati